ngevlog ya vlognya jadi kesawah kali bosen ya dirumah mulu kan ya ini kegiatan gue kalau sore sore itu gue main kesini biasanya kalau udah mandi nah ini tuh di pedesaan gue jadi buat kalian yang belum tau gue kan programmer yang tinggal di desa mungkin gak cuman gue sih banyak tapi kurang lebih kalau gue itu youtube nya ya bro jadi cuek cuek aja gitu mau upload apa ya upload lah kalau pengen upload nah kayak gini lagi disawah upload mah upload aja nah disini enak bro jadi kalau sore sore itu kan pagi ampe siang atau pagi ampe sore itu kan ngoding tuh ya terus refreshingnya kalau gue kalau gak kesini menghirup udara segar disini walaupun lagi ada pembangunan jembatan di sana ya pembangunan jalan dan jembatan di area sana gitu gak tau itu dari Jakarta sana dan itu ke Bandung sana terus ya gue suka kesini karena disini itu adem enak bro gue jalan-jalan menyusuri air ini ya yang asri masih asri bro enak asli cuy sumpah terus biasanya sampai ujung sana terus ntar gue muter lewat ke sana tuh ke bawah sana ntar gue muter sana ke kolong jembatan sana terus balik lagi ke sana ke pedesaan ke rumah lagi balik ke sana karena rumah gue di area sana gitu loh nah kalau disini biasanya itu terkadang gue menemukan inspirasi-inspirasi tertentu gitu karena ngoding itu kan butuh inspirasi memangnya butuh kayak suasana baru ketika kita stuck di project atau stuck di apa ya di dalam hal coding-coding gitu ataupun apa itu yang berbasis teknologi lah ya kita kan natapnya ke layar mulu tuh cuy ya jadi gue sih masih menganut konsep yang mana konsepnya itu kayak 20 menit liat layar 2 menit liat keluar nah gitu makanya gue ngodingnya itu kan di lantai 3 di rumah gue dan jendelanya sangat-sangat terbuka rumah gue dan kurang lebih pas gue buka jendela tuh pemandangannya kayak gini sama gitu kayak gini jadi 20 menit tetap layar 2 menitnya itu gue natap keluar itulah konsep supaya mata kita tetap sehat ya bro ya walaupun hidup kita tidak sehat karena merokok jadi kita buang saja karena sudah habis rokoknya juga ya tapi setidaknya kita bisa menjagalah salah satu hal minimal daripada tidak dijaga semuanya salah satu hal yang gue jaga adalah kesehatan mata gue gitu dan gue sampai saat ini walaupun udah ngoding dari 2012 sampai sekarang 2022 masih belajar coding juga dan setiap hari menatap layar juga monitor tapi gue tidak minus alhamdulillahnya kayak gitu bro kurang lebih nah kenapa? karena lingkungan itu berpengaruh ya udah mah di kamar misalnya lu gelap-gelapan terus buka komputer dinyalain gitu layar ditatap terus-menerus terus lu ngedipnya jarang ya kan itu ada teorinya juga tuh kalau nggak salah ya jadi semenit itu ngedip harus berapa kali minimal kalau nggak salah 40 apa berapa 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 kedipan gitu dalam satu menit gue juga lupa tapi intinya kurang lebih kan pas mengedip itu ini kita bicara soal teori-teori kehidupan ya kalau ngedip itu kan ada apa membersihkan atau mengeluarkan cairan dari mata itu gimana gue lupa lah pokoknya mah kalau ngedip itu jadi membuat mata kita itu lebih refresh lagi gitu kayak kalau di windows mah kalau di komputer malu kayak klik kanan refresh walaupun kelihatan nggak ngefek tapi sebenarnya kan ngefek sedikit nah itu tuh sama kayak ngedip makanya pas di refresh di windows itu kan ngedip juga tuh layar si itunya si windowsnya nah sama kayak gitu bro kurang lebih itu tapi gue sih ini ya kalau masalah mata gue pakai kacamata yang banyak orang tanyain juga itu kacamata minus berapa bang nggak nggak minus itu itu kacamata gue tuh kacamata anti radiasi gitu bro disebutnya tuh blue chromic kalau nggak salah atau apa gue sih tidak memperdalam seputar kacamata jadi yang biasa gue pakai itu selain monitornya itu ada pelindungnya juga ya ditambah pakai kacamata itu ditambah pakai metode 22 menit tadi itu loh 20 menit ke layar 2 menitnya ke luar nah itu yang paling penting ini konten gue kayaknya seluruhnya hijau danjir kayaknya ini hijau-hijau di daerah lu masih ada kayak beginian nggak bro jadi kalau masih ada yang kayak beginian kita masih bisa menikmati karena gue nggak tahu ntar anak gue kalau udah gede terus udah jadi programmer apakah masih bisa menikmati hal-hal ini atau nggak ketika dia menjadi programmer satu saat nanti mungkin maybe ya kalau iya kalau boleh jadi programmer tapi nggak tahu juga terserah bini gue terserah anaknya dah gitu ya gue berharapnya itu anak gue masih bisa merefreshkan matanya lewat hal-hal yang natural seperti ini karena apalagi coba kalau lu udah di dunia digital terus lu mau refresh sesuatu hal ke alam karena kita hidup ini di alam ya bersama dengan alam keindahan alam ini menjadi kita lebih hidup lagi gitu apakah nanti alamnya virtual gitu menikmati keindahannya lewat layar tetap refreshingnya di layar-layar juga ya nggak lah jangan sampai kayak gitu semoga ini masih bisa ada sampai nanti anak gue udah dewasa dan mungkin bergelut di dunia digital teknologi gitu ya ini obrolan nggak tahu kemana arahnya tapi intinya gue balik lagi aja dah kayaknya udah agak gelap juga ini gue suka kesini tuh jam setengah 5 sampai jam setengah 6 kalau maghrib udah balik karena kalau udah maghrib itu biasanya ada kalau ngewe katanya tau nggak kalau ngewe kalau ngewe itu semacam hantu yang kalau kalian maghrib keluar itu bakal diculik sama hantu tersebut apakah saya percaya tidak masa iya anjir maghrib-maghrib keluar hantu apaan pula coba kalau jin sih mungkin ya ada-ada aja tapi kalau hantu wewe gombel yang teteknya gede katanya kalau nggak salah ya teteknya gede terus tiba-tiba gini gue diem disini maghrib nih taruh lah gitu ya terus tiba-tiba ada wewe gombel dek kesini terus ngambil gue am gue pergi kemana gitu kan impossible bro nggak logik banget gitu ya tapi itu mitos yang beredar di desa ini mungkin di desa kalian juga sama ya kalau keluar maghrib-maghrib itu ada wewe gombel katanya tapi sebenarnya sih menurut gue kayaknya biar anak-anak nggak keluar maghrib aja biar pada sholat ke masjid itu intinya kayaknya sih bukan masalah gombel-gombel lah apaan tuh gombel anjir kayak gitu tapi kalau jin sih ada bro ya kalau jin itu gue percaya tapi kalau setan-setan masalah hantu-hantu mohon maaf sekali ya saya tidak pernah melihatnya sama sekali kalau pun memang ada itu kayaknya jin yang menyerupai sesosok sesuatu jadi gue sih masalah ghost anjir setan hantu itu kan tidak ada makanya ada ada istilah kayak ghosting cewek deketin cowok ceweknya nge-ghosting ceweknya hilang nggak ada gitu kan ya berarti ghost itu tidak ada gitu aja kecuali kalau ghosting itu ceweknya jadi ada nah berarti ghost itu ada gitu gue simpelnya bro video apaan sih anjing 6 menit nggak jelas 6 menit beneran dah gue malah kayak macam pula sana sini udah lah gitu aja vlog kali ini mah ya vlog perjalanan sore gue hari ini ya kocak anjir bang lo youtube aja nggak jelas banget sih ngoliding apa-apa sih ya inilah bro kan ngoding anjing mau jatuh astagfirullah jim aduh udah lah gitu aja sampai jumpa di tutorial berikutnya tutorial ngarit di sawah ya